Nah tadi kan kita mau ngambil data di sini nih kita akan yang pertama kita mau melakukan webscraping data Pokemon dan Wikipedia saya udah siapin dini-nya websitenya nih data atau Pokemon ya kita akan ambil datanya di sini sama data di Wikipedia tapi khusus data table-tablenya ya gimana caranya caranya adalah ini kita copy dulu ya biar saya enggak bolak-balik data pilih data Nah disini ada banyak pilihan from file bisa ngambil dari Microsoft Word sorry Microsoft Excel txt XML JSON PDF folder atau pengen dari database kata bisa bilang dari SQL Server gitu atau kalau teman-teman yang developer programmer bisa ngambil dari Azure atau kalau yang udah udah ada familiar dengan kita ambil from other source pilih from web Nah ini kita ambilnya dari website istilahnya webscraping teman-teman ya kalau pengambilan data di internet itu istilahnya webscraping nah syaratnya adalah internet teman-teman harus eh sorry komputer teman-teman harus connect dengan internet nah terus yang kedua websitenya itu mengelau mengizinkan untuk datanya diambil karena beberapa website yang enggak mengizinkan datanya diambil tuh saya e-commerce masalah saya itu enggak bisa sebarangan itu pakai ilmunya lagi tuh apa namanya harus nge-coding lah nge-hacker lah gitu istilah jadi tingkatan hacker itu webscraping nge-coding scraping baru naik ke hacker gitu teman-temannya ini saya ambil from web saya pilih oke nah lihat dia akan masuk ke menu navigator nah di menu navigator itu sih power query ngedetect ada dua table ini table pertama ini table kedua nah teman-teman pilih table kedua nah kita kemudian udah keambil datanya ada pilihan load sama transform kalau load itu nanti datanya langsung ke load semua ke Microsoft Excel saya kasih show ya teman-teman ya nah getting data lagi ngambil datanya langsung ke load ke Excel nah terus cara kedua tadi ada yang namanya transform gitu ya saya pindah ke sip yang baru pilih data get data from from other source from web nah kalau yang ini kita ambil si Wikipedia Oke kemudian saya oke nah ini kita pilih eh connect aja kalau kalau baru pertama kali ngambil datanya dia akan kayak gitu tampilannya nah ini dia berhasil ngambil beberapa data ada data table data table data table bahasa data table dokumen data table jumlah penduduk dan segala macem nah saya pengen spesifik pengen ngambil beberapa aja saya pengen ngambil bahasa saya ambil dokumen saya ambil jumlah penduduk saya ambil jumlah penduduk mood flow saya ambil nah let's say misalnya gitu nah tadi kan kita load ya karena sekarang saya pilih transfer data di sini nanti kita akan belajar lebih lanjut di data manipulasi ya di data manipulasi nanti kita akan kita akan belajar lebih dalam terkait power query editor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.